Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya, Mugidi Channel Keselamat Siang Selamat beraktifitas kepada sahabat-sahabat Mugidi Channel Oke, di kesempatan ini kita coba sharing-sharing berkaitan kompon Karena meskipun di saat ini ada program pembuatan permit di dalam Tapi ada juga sahabat-sahabat kita yang ingin balik Nah, ingin balik ini kita bicara yang resmi saja Karena untuk yang resmi pastinya tidak ada resiko yang harus ditanggung Misal contoh, mau balik ketangkap di jalan dan sebagainya Nah, untuk yang balik resmi seperti apa? Yang disebut adalah bayar kompon ataupun bayar denda Nah, di situ ada satu syarat penting yang harus sahabat dapatkan Yaitu harus mempunyai STO Nah, STO ini adalah penentu asal Oke, kita coba baca terus Ini ada satu pertanyaan dilema Assalamualaikum Mas Mugidi, apa betul desas-desas bulan ini yang katanya sampai 2 tahun Tidak ada kompon, dengar-dengar saja sih Nah, gitu kita coba pastikan Oke, sekarang kita masuk di STO Karena di dasar pokok itu harus blocking STO Nah, di STO adalah temu janji online Oke, kita berikan contoh D-2008-123 Nama penuh Joko Kita next Oke, di sini kita pilih Karena di saat ini yang banyak diambil sahabat-sahabat Itu adalah Jabatan Immigration Pusat HECU, yaitu di Putrajaya Tapi untuk Putrajaya Ini beberapa minggu yang lalu Ada sahabat kita yang sudah dapat slot di bulan 9 Tapi untuk di hari ini Yang tadi juga saya sudah klik-klik Itu nggak ada slot Sudah habis Karena sangat terbatas Kita coba pilih Nggak ada, toh Kemudian Full juga Kemudian Full juga Semua adalah full Oke, kita coba rubah ke Johor baru Oke Untuk sahabat-sahabat yang berada di sekitaran Johor Kalau Johor, insya Allah masih ada slot Gym Johor Kemudian di sini kita pilih Setia Tropica Kemudian kita pilih Bagian tinggal lebih masa Oke Tinggal lebih masa Oke, kita coba klik jam 8 Nah, ada Di tanggal 10 2023 Oke, kita coba cari lagi Pun ada Tanggal 5 bulan 10 Kita coba ke jam 11 Oke Tanggal 3 bulan 10 Kita coba Turunkan lagi Jam 2 nggak ada Penuh Jam 3 Penuh juga Jam 4 Juga penuh Jadi yang ada adalah Di jam pagi Tanggal 3 Ataupun Tanggal 4 Bulan 10 Nah, untuk tahapannya Sahabat pastinya Dapatkan slot STO terlebih dahulu Nah, nanti Sahabat datang dengan Membawa berkas dokumen Nah, nanti di situ ya pastinya Di interview juga Pastinya dokumen yang dibawa SPLP Ataupun paspor yang masih hidup Itu saja sebetulnya Untuk dipanggilan kedua Baru sahabat diharuskan Mempunyai tiket balik Baik pesawat Ataupun ferry Dan prosesnya Nah, bicara proses Ini memang Tidak ada kepastian Ada yang 1 bulan Ada yang 2 bulan Ada yang 2 bulan setengah Baru mendapatkan Panggilan Kenapa saya bisa mengatakan Seperti itu? Karena hari ini Follower saya Sudah selesai proses Nah, ini Penampakan surat pengakuannya Oke Dan ini proses Mulai di bulan 5 5, 6, 7 Jadi prosesnya Adalah 2 bulan lebih Baru mendapatkan Panggilan yang kedua Dan akan balik besok Di tanggal 11 Untuk balik Sahabat-sahabat Yang bayar kompon resmi itu Tidak harus transit Ataupun tidak harus Melewati negara-negara tetangga Bisa terbang secara terus Kalau sahabat dari KLIA ke Surabaya Juga bisa Ataupun KLIA ke Jakarta Juga bisa Ataupun sahabat yang nanti Akan terbang dari Pining Jakarta Juga bisa Tidak perlu Mampir-mampir Di negara tetangga Itu adalah Bedanya Kita melalui Jalur yang benar Dengan yang tidak Melalui Jalur yang benar Oke Semoga paham Dan sahabat-sahabat Yang akan pulang Jangan berputus asa Rajin-rajin Ngecek sistem STO Karena Penentunya adalah Sistem STO Kemudian ada juga Mas Kalau proses ini Berapa habisnya Untuk sahabat-sahabat Yang sudah overstay setahun Sediakan saja dana 4 ribuan Itu Proses sendiri Kalau kamu minta Diuruskan orang Ataupun ada orang Yang menguruskan Itu bahkan Sampai 6 ribu ringgit Oke Jadi silahkan Dipikirkan Apakah sahabat Dengan mudahnya Mendapatkan uang Sehingga Uang 2 ribu itu Diabaikan Ataupun Sahabat masih ingin Berjimat Jimat Pastinya Sama juga Prosesnya itu Tidak ada Beda Sama juga Prosesnya Harus mengikuti Syarat-syarat Dan ketetapan Yang telah Diberikan Jim Dan Jim juga Sering menghimbau Kepada sahabat-sahabat TKI di saat ini Yang kosong Silahkan Berurusan Sendiri Jabatan Immigration Malaysia Tidak pernah melantik Mana-mana Agensi Ataupun Mana-mana Individu Untuk Menguruskan Kepulangan Oke Sudah Clear Sudah Jangan diperdebat Oke itu dulu Untuk sharing hari ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Beraktifitas Salam TKI Sukses Bye Sub indo by broth3rmax